Si Tuhan, yuk siapa yang sudah bisa mau bergabung, silahkan untuk bisa bergabung bersama-sama dalam acara ngopi bareng Gembala. Ya, ini acara perdana. Kami akan mulai online mulai malam hari ini setiap hari Senin jam 9. Bersama Ibu Gembala yang cantik. Halo, shalom semuanya. Sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kabarnya, Debbie? Baik, ini masih percobaan dulu ya. Masih percobaan. Sudah ada Agnes di sana. Halo Agnes. Bagaimana kabarnya? Sudah berapa tahun ya? Tidak ketemu ya? Kamu tidak kangen salah tiga, Agnes. Pak Sarwa, bahagia. Sehat, Pak. Kewacinya sudah habis belum, Pak? Kewaci. Pak Edi Susanto. Gimana, Pak Edi? Shalom. Wah, pesat. Pesat, terus-pesat ya. Sehat terus ya, Pak. Sehat terus, sukacita terus, dan diberkati Tuhan terus. Puji Tuhan. Oke, ini karena sudah ada yang masuk, kita akan berdoa lebih dulu aja ya. Kita belum berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh mengawali siaran online ini melalui YouTube maupun melalui Facebook. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan malam hari ini biarlah menjadi berkat dan boleh memberikan banyak hal yang berguna bagi kami semua. Sehingga tetap nama Tuhan dipermulyakan. Amin, amin. Dan kami tetap bisa berfellowship karena firmanmu berkata, dua, tiga orang berkumpul dalam namamu, engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya hari ini sungguh biar setiap kami yang melayani maupun kami yang bisa memonitor, bahkan kami boleh berinteraksi bersama. Tuhan memberkati kami semua dengan kasih sayang Tuhan yang besar dan kami mengucap syukur. Dan Tuhan memberkati untuk semua juga yang akan berinteraksi bersama kami, berkoneksi dengan kami malam hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, kehidupan rohani mereka semuanya dalam kasih karunia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Baik malam hari ini, saya ingin mengangkat sedikit saja satu tema gitu ya, supaya mungkin bisa menjadi pokok diskusi kita atau mungkin nanti sesuatu yang bisa menjadi kesaksian buat kita semua. Halo, ma'ami salatiga, pandu, nela, apa kabar? Sukses selalu ya, dagangannya laris, diberkati Tuhan. Peti, talah hatu, Peti. Pak Daniel, Andi, Sutantio. Andi, Andi. Andi itu anak iut dulu dari Semarang sekarang. Filipus. Pak Filipus, Ghiarto, selamat malam Pak. Angel, Angelina. Angel di Papua ya, Angel. Di Papua ya, puji Tuhan. Dan Elna juga. Elna di salah tiga apa ya? Atau sudah pulang ya? Mungkin masih di salah tiga ya. Elna, shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Elna. Sehat-sehat ya Elna. Semua, teman-teman semua harus menjaga kesehatan ini ya. Baik, puji Tuhan. Oke. Jadi malam hari ini saya mencoba untuk mengangkat satu tema yang mungkin juga masih menjadi satu tren atau viral ya. Mungkin hari-hari ini di mana pandemik COVID-19 ini masih menjadi satu permasalahan yang cukup besar buat kita semua. Bahkan diprediksi mungkin nanti baru sampai bulan Juni, Juli dan itu bisa selesai. Kita doakan saja supaya bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi seandainya pun selesai mungkin dampak-dampak dari pandemik ini masih bisa kita rasakan bahkan sampai akhir tahun. Jadi saya berharap kita semua perlu punya satu endurance ketahanan untuk tetap untuk punya semangat ya sampai akhir tahun. Tetap punya persediaan, tetap punya kekuatan ya. Saya kira-kira begitu sampai akhir tahun. Jadi sampai kita nanti di tengah jalan agak sedikit ngelokro atau gimana ya. Karena memang ya saya kira Tuhan punya waktunya untuk kita semua. Ya Ani, Solo, Shalom. Wah ini luar biasa Ani ya, puji Tuhan. Ya Pak Filipus dari Betani Bayu Towo, ya Bayu Towo Tayu ya. Baik, jadi semua orang sedang di apa ya, diuji barangkali untuk satu ujian yang sangat tidak mudah dengan adanya pandemik ini. Ya orang boleh bilang sebagai apa ini, mungkin badai, mungkin pencobaan atau apa saja ya. Seringkali kita sudah diajarin bagaimana kita mengatasi badai, bagaimana kita bisa berkemenangan atas badai. Tapi barangkali malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sedikit agak beda, tapi ya sebetulnya hampir-hampir sama juga. yaitu berdamai dengan badai, bahkan bersahabat dengan badai kehidupan ini. Saya kira ini tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita akan belajar bagaimana kita bisa menerima situasi yang sulit ini tetap dengan satu pikiran yang positif, bahkan kita bisa mendapatkan banyak keuntungan melalui situasi-situasi yang ada saat ini. Jadi bagaimana kita bisa berdamai, ada satu tulisan bagus mengenai menari dalam badai. Ini luar biasa sekali. Tapi mungkin sebagai ilustrasi awal saja saya mau sampaikan, mungkin seperti orang kalau bermain seluncur. Bermain seluncur itu mereka justru menantikan ombak yang besar. Ombak yang punya kekuatan yang dasyat untuk bisa membawa mereka bermain seluncur dengan begitu cantik, begitu luar biasa. Selanjutnya seluncur. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat mungkin dekatlah dengan topik kita malam ini. Bagaimana kita bisa berdamai, berdamai, kita bisa menari di atas badai. Jadi seorang selancar, seorang selancar ya, seorang selancar dia justru akan berenang ke tengah, ke tempat yang dalam. Dan kemudian menantikan, menantikan badai, atau maaf, gelombang yang besar. Dia menantikan, dia memilih-milih badai mana yang kira-kira yang bisa membawa dia dan dia bisa mendapatkan satu prestasi yang maksimal gitu ya kira-kira. Nah jadi saat dia melihat ada satu ombak gelombang yang cukup bagus menurut pemahamannya dia, yaitu gelombang yang cukup besar dan mungkin juga dengan kekuatan yang cukup keras, disitulah mereka justru mulai mengambil kesempatan itu untuk naik di atas ombak atau gelombang yang besar itu untuk kemudian mereka mulai naik di atas seluncurnya. Dan mereka sepertinya menari di atas seluncurnya itu. Di bawah ombak yang begitu besar, mereka ada di atas ombak dan kemudian mereka bisa melakukan sesuatu gerakan-gerakan artistik yang sangat luar biasa yang saya kira tidak semua orang bisa melakukannya. Nah jadi ini luar biasa sekali dan saat mereka berhasil, mereka tidak dihempaskan oleh ombak itu, mereka berhasil mengatasi gelombang yang besar ini, biasanya mereka akan dapatkan prestasi yang luar biasa dengan tepukan tangan, dengan nilai mungkin yang cukup tinggi ya dari para jurinya, dan barangkali juga bisa mendapatkan trofi, piala, dan predikat sebagai juara seluncur atau selancar yang luar biasa. Jadi bagaimana sekarang menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu kita juga perlu belajar untuk meneladani seorang yang bermain selancar ini. Tentu melalui latihan-latihan ya pasti. Dan seringkali jatuh, bangun, gagal berulang kali, berulang kali, puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali. Tapi mereka tetap menjaga tekad untuk terus belajar dan belajar, dan mereka akhirnya bisa meningkatkan tentu kemampuan-kemampuannya untuk bisa menari di dalam badai itu atau di dalam gelombang ombak yang besar itu. Nah seolah-olah demikian juga saya kira hidup kita kok kan. Sebetulnya ya pandemik ini memang satu masalah, tapi sebenarnya sebelum pandemik ini juga sudah sering kita ngalami masalah-masalah yang lain ya. Krisis-krisis ekonomi ya, krisis sosial, pernah kita alami juga di waktu-waktu sebelumnya. Ya sehingga ya itu saat seperti itu pasti ada ketakutan, ada kebingungan, ada yang menguatirkan kita. Sehingga kita tahu seringkali ya dari beberapa kejadian-kejadian yang ada, kita mungkin bisa terhempas, kita jatuh, bangun dalam situasi yang seperti itu. Atau bahkan mungkin kita juga beberapa kali mengalami keberhasilan, mengalami suatu surprise gitu di saat-saat seperti itu malah, kok malah bisa mendapatkan keuntungan ya yang luar biasa. Sehingga ya dari pengalaman-pengalaman kita saya kira itu yang mendidik kita, yang mengedukasi kita, yang membuat kita semakin kuat dan semakin percaya diri kira-kira gitu. Sehingga saat ada masalah seperti ini kita tidak ketakutan malah kita senyum. Haleluya, ini masalah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Ya jadi setelah ada satu ayat saya kira yang mungkin kita juga sudah banyak kenal, yaitu dari 2 Korintus 12, saya bacakan buat saudara ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Ya dikatakan demikian, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, Ibu Riki aja yang baca, sampai gantian. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menawi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, amin ya. Saya kira ini ayat sudah banyak kita sering dengar, bagaimana Rasul Paulus pada saat itu menghadapi yang namanya duri dalam dagingnya. Duri dalam daging ini tentu masalah yang tidak kecil, karena Paulus sudah berdoa, benar-benar berdoa untuk supaya Tuhan mengambil daripada dirinya duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Artinya Tuhan tidak mengabulkan sepertinya doa daripada Rasul Paulus waktu itu. Nasra, tadi dikatakan satu penyataan yang sangat jujur dari Paulus, bahwa tujuan daripada duri dalam daging ini adalah supaya dia tidak meninggikan diri. Nah, jadi yang pertama ini penting, kita belajar bagaimana menghadapi badai. Yaitu bahwa badai itu dibuat atau diizinkan Tuhan, padahal kali lebih tepat ya, diizinkan Tuhan supaya sebetulnya memberi manfaat buat kita. Bukan untuk merugikan kita. Bukan untuk membuat kita menjadi hancur atau menderita. Jelas sekali. Di awalnya Paulus sudah mengatakan, ini keuntungannya supaya aku tidak meninggikan diri. Jadi keuntungannya adalah untuk Rasul Paulus, itu pertama dulu yang harus kita ketahui. Jadi pandemik ini memang membingungkan, memang menakutkan. Tapi kita harus mulai berpikir, wah ini untuk keuntungan kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mencari keuntungannya apa ini? Benefitnya apa? Manfaatnya apa dibalik semua keadaan yang ada? Jadi ini penting, sudah. Langkah pertama ini penting. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus melihat dengan kacamata atau perspektifnya Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Nah, kebaikannya ini apa ini? Selalu kebaikan. Nah, gitu. Nah, selalu kebaikannya ini apa? Nah, ini masing-masing tentu Tuhan punya cara untuk setiap pribadi-pribadi ya. Buat saya misalnya sebagai gembala sidang, saya melihat justru ini suatu benefit untuk gereja Tuhan. Karena apa? Selama ini kita tiga tahun sudah banyak bicara mengenai keluarga. Ayo keluarga dipenai. Keluarga menjadi pusat penyembahan, pusat tempat peribadatan kita. Keluarga menjadi tempat pelayanan kita. Dan semuanya perancangan Tuhan adalah keluarga. Ayo back to your family, back to your home. Ya, itu kan tiga tahun ini sudah kita gemakkan terus. Tapi terus terang pada saat kemarin-kemarin saya tidak punya apa ya, bagaimana cara, cara yang benar-benar ini bisa terjadi. Saya juga enggak ngerti caranya sudah. Ya, karena terus terang kita sudah bertahun-tahun ya, ibadah itu ya di gereja. Ya, penyembahan itu ya di gereja semua. Sepertinya di gereja. Sehingga ini tentu menjadi suatu hal yang saya juga enggak ngerti. Gimana saya pokoknya penting menyampaikan, menyampaikan. Tapi dengan kejadian pandemik ini sepertinya tiba-tiba saja terjadi. Harus di rumah. Pak Jokowi menyampaikan school at home. Gitu ya, school at home. Terus apalagi itu, work at home. Worship at home. Ibadah di rumah, sekolah di rumah. Dan semua tiba-tiba tanpa kita punya persiapan sebetulnya kan. Enggak ada persiapan. Tapi setelah, takut juga waktu itu terus terang saya sebagai gembala, tentu ada kekhawatiran. Aduh, gimana nanti ini kami bisa melayani jemaat. Bagaimana nih kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang setiap minggu selalu kita bisa buat. Ada sedikit kekhawatiran. Cukup ada banyak kekhawatiran juga. Waktu kita juga mau pindah ke online juga, kita juga sempat bingung juga. Gimana ya? Saya sempat agak sedikit ngeyel setelah gitu ya. Terima kasih itu. Boe cantik. Emang cantik. Iya, jadi setelah sempat takut, khawatir juga. Tapi dalam berjalannya waktu dengan dukungan teman-teman ya. Dan tentu juga saya percaya doa-doa dari jemaat. Akhirnya kami memiliki satu cara ya yang mungkin lebih bisa dirasakan dan bisa dinikmatin dan jadi berkat buat jemaat-jemaat. Ya jadi itu kira-kira pengalaman kami juga menghadapi pandemik ini juga ada kekhawatiran, ketakutan. Lalu bagaimana jemaat di rumah bisa mendapatkan kegunaan firman Tuhan. Tapi ya step by step Tuhan mulai tuntun kami dan akhirnya kami tahu. Uh ternyata luar biasa gitu ya. Melalui kejadian ini kita juga bisa melihat keluarga-keluarga mulai ada fellowship, ada penyembahan, ada pelayanan di rumah. Ya kita masih perlu terus belajar ini. Nah ini mungkin Bu Riki mau ngobrol dulu ini, mau nampaknya atau mau. Ya mungkin salam-salam dulu tuh ya. Salam kangen sama Simbo. Oh Simbo eh kangen tenan ya Simbo eh kangen tenan. Ya selama ini kan kita selalu menekankan supaya ada ibadah, pujian, penyembahan di rumah-rumah. Tapi selama gereja ada kan mungkin banyak juga yang belum melakukan. Tapi kalau sekarang ini rasanya kok dipaksa, dipaksa Tuhan untuk bisa setiap rumah-rumah itu ada pujian dan penyembahan. Sehingga benar-benar bahwa setiap rumah-rumah tangga orang Kristen disitu ada Allah yang bertahta. Disitu ada Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Dan dimana ada saudara disitu ada pujian dan penyembahan. Jadi tidak lagi apa namanya tergantung gitu ya. Tapi memang segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saya percaya bahwa tadi kalau dikatakan orang yang ahli selancar ya, ahli apa itu main surfing itu, cari ombak yang besar. Tapi saudara kalau orang yang selancar itu kan memang sudah mempersiapkan diri. Bedanya dengan keadaan kita saat ini, mereka memang sudah mempersiapkan diri dan sudah latihan benar-benar untuk menghadapi ombak itu. Tapi saat ini yang kita alami adalah sesuatu yang sangat mendadak sekali. Dan rasanya, rasanya mungkin ini hal yang tidak akan pernah kita prediksi sebelumnya, tidak pernah kita pikirkan bagaimana keadaan-keadaan krisis ini bisa terjadi serempak seluruh dunia yang ngalami. Rasanya juga kita sebagai anak-anak Tuhan banyak yang tidak siap, demikian juga pemerintah-pemerintah juga banyak yang tidak siap. Tapi di balik itu semua, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan. Ini bukan dari Tuhan, memang ini, ini, tapi Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang buat. Bukan Tuhan yang buat, tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk segala sesuatu bisa diubah untuk menjadi kebaikan. Sesuatu yang kelihatannya itu ingin memusnahkan manusia, istilahnya begitu. Ingin menghancurkan manusia. Tapi tangan Tuhan tetap bekerja. Tetap menolong anak-anaknya yang selalu berseru-seru kepada dia. Sehingga yang seolah-olah bisa digunakan untuk menghancurkan manusia. Bahkan dibalik untuk menyadarkan, mempertobatkan kita bahwa ternyata manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada yang bisa diandalkan. Sekaya apapun, sepandai apapun, setinggi apapun kedudukan kita. Tapi ternyata semuanya itu tidak ada artinya. Dan inilah kesadaran yang baik dengan kejadian seperti ini. Semua dicelikan bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Dan biarlah kita semua tidak seperti di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Umatnya yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa mencari wajahku berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan memulihkan. Oleh sebab itu saat ini yang kita lakukan banyak masuk di dalam hadirat Tuhan. Banyak berdoa menyembah, mengakui segala dosa-dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita hamba-hamba Tuhan. Banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Yang mungkin disadari atau tidak disadari. Kita sering melakukannya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu perlu yang namanya pertobatan setiap hari. Karena mungkin banyak hal. Oleh sebab itu yang kelihatannya ini bisa memusnahkan manusia. Bisa dibalik ternyata untuk membangkitkan pertobatan. Dan untuk menyadarkan manusia bahwa banyak ternyata banyak jalan-jalan yang salah yang sudah kita tempuh. Ini tambahan sedikit dari saya. Iya luar biasa simbok. Simbok. Iya wis kangen biasanya cerewet banget. Sekarang gak ada yang disereweti. Saya yang disereweti. Oke kita mau nyapa-nyapa dulu nih banyak sekali yang masuk ya. Yang mulai dari ngelak dulu dari Milda. Halo Milda. Gimana kabarnya baik-baik ya. Terus pendua kita ini. Terus bayang ya. Terus bersuka cita. Ini Milda ini orangnya suka cita sekali. Jadi kalau dimana-mana selalu membawa atmosfer kegembiraan. Pita, Pita. Adul Pita ya. Halo Pita. Masih terus menjahit dan menyanyi. Ayo nyanyi Pita. Belina. Belina Arum Wijaya. Oh gimana tugasnya. Di Jakarta ya. Lihat-lihat Bel. Nangani pasien COVID gak Bel nih di Bel. Ya pastilah ya. Jadi gagda depan gak kamu di Jakarta nih. Ya. Karena di rumah sakit. Jadi ya Belina tetap jaga kesehatan ya. Jaga protokol-protokol kesehatan. Supaya pada saat melayani pasien kamu tetap terlindungi ya. Secara baik. Susi. Salam buat Mami ya. Ya. Itu dia nulis. Shalom Pak Engki. Buriki. Thanks for the sharing. Ya. Thank you juga for your prayer. Dwi Ningse. Halo shalom. Ibu Dwi Ningse. Ibu Wido. Wido Wati. Chandra. Chandra Wijaya. Shalom. Ya. Ibu Ruben. Ibu Ruben. Apa itu bikin loli-lolinya sementara berhenti ya Bu ya. Anak-anak gak sekolah, belum sekolah ya. Ya. Bisa buat yang lain lagi ya Bu. Tetap produktif Bu ya. Jangan, jangan apa istilahnya jangan kecil hati ya. Ayo berdoa minta hikmat Tuhan supaya tetap dagangannya tetap laris. Atau mungkin bisa buat yang lain lagi gitu ya. Bentuk-bentuk yang lain. Soni. Bentuk Soni. Halo Soni. Apa kabar? Ani ini Ani. Halo Ani. Gimana Elisa FM? Lancar terus. Jadi berkat terus ya. Halo Ika. Ika Bali. Oh iya. Jangan lupa ya tamburinnya ya Ika ya. Kan mau buat reuni tamburin kan. Secara online. Secara online ya Ika. Ika masih bisa nari tau. Belum lupa tau Ika. Masih hafal tarian-tariannya ya. Ya tetap Ika di Bali ya. Ika jaga kesehatan ya. Ya karena Bali juga mungkin. Banyak ya orang asing. Banyak kejadian-kejadian covid juga ya. Oke terus. Siapa ini Debbie Wijaya ini siapa ini? Oh Debbie. Sudah disalamin. Bu Paulin. Apa kabar Bu Paulin? Bu Paulin. Nyanyi lagi Bu. Siri data Putri. Putri. Halo apa kabar? Valentino Kurniawan. Halo Shalom Valentino. Gloria. Ya puji Tuhan ya. Masih ada lagi. Egi Wahyu. Halo Egi. Egi siapa? Egi Wahyu itu bukan. Bukan Egi sama main. Agripa. Wah Agripa. Halo Agripa. Terus latihan terus nih. Waduh. Pak Egi pesat. Picture-nya main gitar terus ini. Luar biasa. Pak Edy dari kitab sapa tadi ya. Jiduhan. Iya. Tadi ada. Rasanya ada ini ya. Ada Jun. Angel juga. Ya Jun Angel. Shalom. Ya. Ya. Ya itu Angel Queen. Ya Queen anak. Queen namanya sudah tambah besar ya. Biar biasa nanti ya. Sika. Siska. Halo. Halo Siska. Sika. Sika piye. Kabar. Kapan kesalah tiga lagi Siska masih tamborin gak? Cika, Cika Ya udah, enggak lah Ya halo Baik-baik semua ya Cika Salam buat suami Ditunggu kedatangannya kesalah tiga Kalau sudah Miss pandemik, eh Miss Corona nya pergi Kita malah bisa leunian semua ini ya Iya, ini bisa kumpul kape Kumpul-kumpul Iya Dengan Anak-anak yang dulu-dulu Oke Pandu ya, Pandu Terus semangat Pandu ya Saya doakan Usahamu juga yang kamu mulai Baru ini berhasil Terus semangat Dan kreatif Cik Tuhan Ya, jadi saya lanjutkan Yang tadi Poin yang pertama tadi Untuk bagaimana kita bisa menari Di atas badai Bagaimana kita bisa Berdamai Bersahabat Ya, apa saja lah Istilahnya begitu ya Artinya memanfaatkan lah Persoalan masa-masa yang sulit Seperti ini Tadi yang pertama Yaitu Kita harus tahu persis bahwa Semua persoalan Apapun juga namanya Ya Tantangan Ujian Pencobaan Ya Termasuk yang sekarang ini Itu adalah Benefitnya adalah untuk kita Ya Sama sekali tidak ditujukan Untuk Merusak Menghancurkan Membuat kita menderita Tidak sama sekali Sama sekali tidak ada dalam pikiran Tuhan Bahkan saya menolak Kalau ada orang bilang Ini Tuhan murka ini Kasih pandemik COVID-19 Ini karena Murka Tuhan Tidak Saya tidak Ya Tidak percaya itu Tuhan yang saya kenal Bukan Tuhan yang kejem Yang sadis Untuk Supaya kita bertobat Kita dihajar Sampai seperti itu Saya percaya tidak Kalau menurut saya Ini memang kesalahan Manusia Kita bagaimana Mengentret Alam ini Secara tidak baik Atau Ya mungkin ada tujuan-tujuan Politis Saya kurang tahu Tetapi pasti Karena kesalahan kita Sebagai manusia Yang kurang bijaksana Mengelola Environment Dengan baik Ya Nah sehingga Mungkin Apa namanya Situasi-situasi Yang ada Makhluk-makhluk Hidup di sekitar kita Mereka juga Akhirnya Berevolusi Dan ya Mengadakan Sesuatu reaksi Ya Baik Jadi itu Saya kira yang Yang penting Pertama Lalu juga Dikatakan disini Diberikan Duri dalam Daging Nah ini menarik Kata-kata Duri dalam daging Ini buat saya Kalau bahasa Jawanya Susuben gitu ya Saya percaya Kita semua pernah Mungkin pernah Ngalami namanya Susuben Susuben itu Berarti kan Cuman duri kecil Sebetulnya Tapi memang Karena Ada di tempat Yang tidak tepat Jadi Tidak enak Gitu ya Seperti Misalnya Virus ini ya Virus ini Sebetulnya Sudah ada Dalam kehidupan Kita sehari-hari Tubuh kita ini Sebetulnya Setiap hari Juga bawa virus Virus juga Tapi karena Virusnya ini Kurang ajar ini Masuk di paru-paru Kita dan Kemudian mungkin Membuat Membuat Hal-hal yang Apa yang Tidak Sesuai Dengan Dengan Metabolisme Tubuh kita Dan segala macemnya Nah ini Yang menjadi Masalah Gitu kan Kira-kira gitu Jadi sebetulnya Duri dalam Daging itu Sesuatu Sebenarnya Tidak Berat-berat Amat Kita kalau Susupen itu Kira-kira ya Tidak sempat Kita sampai Gejeruk-gejeruk Sampai Nangis Sampai Guling-guling Gitu ya Teriak-teriak Gitu ya Ada mungkin Yang seperti itu Tapi Saya kira jarang ya Jadi itu Emang sesuatu Yang mengganggu Saja sebetulnya Mengganggu Tidak nyaman Gitu loh Seperti sekarang Kita ini Kan terganggu Sekali Dari kegangguan-gangguan itu Ada benefit Yang kedua Kita gak perlu terlalu Lebih-lebih Memang harus waspada Menghadapi Virus ini Kita gak boleh sembarangan Gak boleh nantang-nantang juga Kalau ada masalah Jangan kita terus ngawur Gitu ya Kita harus tetap bijaksana Memandang setiap masalah Sekalipun masalah kecil Kadang-kadang Kita masalah kecil Kita Lengah Nah justru kita Bisa jatuh Seringkali kan Yang terjadi dalam Hidupan kita ya Yang Persoalan kecil itu Yang jadi Batu sandungan bukan Orang kesandung Bukan dari batu yang besar Ya kan Betul Orang kesandung jatuh itu Karena gak lihat Batunya kecil kesandung Kalau batu besar Pasti gampang Betul Betul sekali itu Menghindai Karena kelihatan Tapi justru batu yang kecil Itu Sering kita gak lihat Sehingga membuat kita Jatuh kesandungan Betul Jadi betul ya Jadi Emang begitu Persoalan dalam rumah tangga Dalam bisnis kita Juga Atau dalam pelayanan Biasanya loh Kalau yang saya lihat Dimulai tentu Dari hal yang kecil Yang sederhana Dalam rumah Misalnya Ya Soal-soal Lemek-temek itu Yang sering kali Jadi persoalan Yang kemudian Kita besar-besarkan Dan jadi masalah Besar Tapi kalau Dengan hati Hati yang dingin Hati yang tidak Panggok Tidak terlalu Sepuluh mengatakan Ayat 13 Pencobaan Waduh itu Pencobaan yang Biasa Ya fokus Tidak Di satu Oh ada ya Satu Akhirnya Selalu saja Ada jalan keluar Dengan jelas Selalu saja Begitu Saya lihat Keluar Makanya Ya sekali lagi Kita juga Tadi Tetap Tenang Tapi juga Waspada Ya Tenang Tapi juga Harus Tetap Dengan hati Yang bijak Ya saya kira Itu yang paling penting Ya Lalu yang Yang berikutnya Dikatakan Apalagi itu Yang ketiga Barangkalinnya Tentang hal itu Ya Ya itu seorang Tujuannya adalah Untuk manfaat kita Jadi Setiap kali ada masalah Selalu Ah apa Manfaatnya nih Benefitnya apa ini Yang aku bisa dapatkan Ya Saya kira ini banyak sekali Yang hari-hari ini Saya lihat Banyak Teman-teman ini yang dulu Tidak bisa buat Apa misalnya Masker Tiba-tiba buat Masker semua Dan Akhirnya bisa Berbisnis Masker Misalnya Yang dulu Tidak pernah Berbisnis Hand sanitizer Misalnya Bisa berbisnis Atau mungkin Yang lain-lain juga Kebetulan-kebetulan lain Tidak bisa masak Tiba-tiba bisa masak Dan Kemudian Bisa malah Menghasilkan Secara Finansial Keuangan Dalam hal Masak Banyak hal Banyak hal yang lain Soalnya banyak Kesempatan-kesempatan Baru saya kira ini yang Kita ini bisa Temukan Di momen-momen Seperti ini Termasuk dalam Pelayanan Buat saya ini Satu hal yang luar biasa Sekali Ya Saya juga bisa Online seperti ini Kan tidak pernah kepikir Dulu Kita ini kan sudah Kepala enam ya Istilahnya Kalau soal teknologi itu Sudah gak bisa terlalu Ngikuti Tapi ya Mau gak mau Harus belajar Ya Jadi Dari bukur ayam ini apa nih Sebetulnya itu lebih Daripada Karena Esther Atau mungkin tadi Yosafat adalah Seorang pemimpin Yang dekat sama Tuhan Dan Dia terima sesuatu Dari Tuhan Dan dia dorong Untuk semuanya Berpuasa Tapi sebetulnya Awalnya selalu dimulai Dari Yang Pribadi Jadi untuk ini Saya kira Tidak ada suatu Peraturan yang Sangat tegas Harus begini Dan tidak boleh begitu Yang penting Kamu jalani puasa ini Tahu Makna puasa Itu satu Mendekatkan diri Dengan Tuhan Selesai Puasa Target kita adalah Semakin kita kenal Tuhan Semakin kita tahu Apa yang menjadi Kesenangan Tuhan Untuk kita lakukan Nah itu Dari puasa Kita juga Memiliki satu hati Yang bisa Lebih dekat Dengan sesama kita Artinya kita bisa Menerima mereka Bahkan kita bisa Memberikan pertolongan Punya empati Yang lebih kuat Kepada sesama kita Jadi bukan hanya Urusannya dengan Tuhan Saja ini Tapi juga dengan sesama Karena selalu Saya percaya Hasil buah Daripada Pertumbuhan Rohani kita Adalah juga Kepada Tuhan Iya Tapi juga dengan sesama Iya Balance Seimbang Itu saya kira Untuk menjawab Pertanyaan dari Bubur ayam Dan Ronde Mak Mak Indus Ya Ini dimana nih Mungganti bisa Kasih Kasih informasi Supaya Barangkali ada jemaat Yang pengen Bubur ayam Bisa pesan ke kamu Ronde Mak Indus Ya Jiduhan Kangen angklung Ya Bu Riki Sehat selalu Untuk Bapak Ibu Pemain angklung Mungkin siapa Oke Jadi itu Saya kira Selalu Pokoknya dalam Pola pikir kita Persoalan itu Selalu membawa Benefit buat kita Bukan untuk Merusak kita Atau Menderitakan kita Lalu yang Terakhir Atau bukan yang terakhir Yang dikatakan Nah ini Ayat ke delapan Tetapi hal itu Terakhir aku berseru Kepada Tuhan Supaya utusan Iblis itu Muntur daripada aku Tapi jawab Tuhan Cukuplah Kasih karuni aku Bagimu Sebab justru Dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi Sempurna Sebab itu Terlebih suka Aku bersemegah Atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun Menawangi aku Nah ini Ini sesuatu Yang sangat Luar biasa Sekali ya Pencapaian Menurut saya Pencapaian Paulus Yang luar biasa Dari Kemungkinan potensi Untuk sombong Akhirnya menjadi Satu orang yang Betul-betul rendah Hati Dia tahu persis Bahwa Sekalipun dia Diurapi Tuhan Dipakai Tuhan Dipercayai Tuhan Dengan hal-hal Yang luar biasa Seperti itu Ternyata Itu mengandung Potensi Untuk menjadi Sombong Jatuh Dan seterusnya Dan Tuhan Berikan Satu Anugerah Bahkan dikatakan Jadi persoalan itu Anugerah Sekarang Berubah menjadi Anugerah Bukan lagi Hanya sekedar Bermanfaat Tapi anugerah Pemberian Anugerah Tuhan Ini luar biasa Sekali kan Paulus memandang Persoalan Bukan lagi menjadi Satu Apa Momok Ya Atau sesuatu yang Menakutkan lagi Tetapi Justru menjadi Kasih karunia Ya Justru supaya Kasih karunia Tuhan itu Diberikan bagi Paulus Ya Sehingga ini Ini sesuatu Apa Perubahan paradigma Yang luar biasa Ya Dari hasil Pencapaian Apa Berdamai Atau bersahabat Bahkan menari Di atas Masalah Yaitu Kita mengenali Hidup kita ini Hanya oleh Karena kasih karunia Hidup kita ini Hanya karena Karena kebaikan Tuhan semata Bukan karena Apa-apa Karena kuasa Tuhan semata Sehingga Inilah yang Menjadi pencapaian Saya kira yang perlu Saya harapkan Setelah Pandemik selesai ini Kita bisa Bisa bilang Begini Aku tahu sekarang Roma 828 Tuhan itu turut Bekerja Tuhan itu Tetap Melakukan sesuatu Di tengah-tengah Situasi yang sulit ini Bahkan semakin nyata Bahkan Tuhan itu Menjadi sumber Daripada Yang kita bisa Rasakan Selama 3-4 bulan Selama ada Masa pandemik ini Jadi akhirnya apa Kembali kepada Tuhan Kembali kepada Anugerah Kasih sayang Tuhan Bahkan kekuatan Tuhan Menyertai kita Dan kita sadar Memang manusia rapuh Tadi seperti Buriki bilang Manusia rapuh kan Tidak ada lagi Yang bisa dibanggakan Hari-hari ini Tidak ada lagi Yang bisa di Di Apa namanya Dijadikan Andalan Selain daripada Tuhan itu sendiri Jadi biar malam hari ini Setelah Yuk Kita terus Ya bersemangat Menghadapi pandemi Kita juga gak tahu Kapan bisa 3 bulan Bisa setengah tahun Ya kita tentu berdoa Supaya segera cepat Berlalu Ya Tetapi Apapun juga Ya Tetap ayo Semakin cinta Tuhan Semakin Semakin melekat Sama Tuhan Semakin Semakin mengandalkan Tuhan Semakin Benar-benar Apa yang kita lakukan itu Semuanya akhirnya Memang berasal dari Dari dia saja Ya Dari Tuhan Ya Baik Sekarang kita Mau nyatanya apa lagi dulu ya Pak Didik Nugroho Atau mungkin Kalau ada pertanyaan Boleh ya Langsung Dikasih di komen saja Mau pertanyaan apa Kalau saya bisa jawab Saya jawab Ya Kalau belum bisa jawab Nanti saya carikan jawabannya Minggu depan Kita ketemu lagi Ya Shalom Pak Didik Pak Didik Nugroho Ya puji Tuhan Shalom Apa kabar Tetap semangat Harus Selalu semangat Ya Gak boleh ngelokro Justru segitu Jadi seperti ini Harus tambah semangat Karena firman Tuhan bilang apa Hati yang gembira adalah Obat yang manjur Semangat yang patah Mengerikan tulang Jadi Mbak Boleh Semangat Gitu ya Buji Tuhan Nanti kalau semangatnya patah Osteoporosis Osteoporosis Turangnya Iya Buji Tuhan Untuk bubur ayam Ronde Indus Siapa Oke Terima kasih untuk pencerahan Bubur ayam kami Buka sore Hari di kelas seman Oh di kelas seman Tapi selama pandemi ini Sedang tutup Oh ya Oke Gak apa-apa Saya percaya Tuhan pasti Gantikan ya nanti Pada waktunya Dan tetap semangat Ya Bu Untuk Usahanya Jangan Jangan apa Jangan putus asa ya Siska Ya Tantang B.O.M. jadi youtuber B.I.N. gak isa Ya ini Cuman Ya apa ya Kerinduan kita aja Sebenarnya kepingin Menyapa-nyapa Jemaat Gitu ya Iya dulu mo Kan gak boleh dolan Kemana-mana Stay at home Ya Kita semua kangen sih Kemarin tanya Sama Pak Widodo Pak Dokter Widodo Kalau kita dolan ke Jemaat gimana Pak Iya Pak Iya saya kan Sudah Sebulan ini rasanya kok Gak bisa kontak ya Dengan Jemaat secara Lebih apa Lebih aktif Paling telepon-telepon Atau WA Wajepun tuh juga Ya Gak bisa terlalu Saya berpikir untuk Ah kunjungan yuk Ke Jemaat Mungkin sehari sekali Gitu ya Ya tentu dengan protokol Kesehatan Tapi saya Kebetulan juga ada Dokter Pak Widodo Yang sangat dekat Dengan saya Jadi saya coba Tanya dulu konsultasi Gimana dok Nah Pak Dokter bilang Jangan dulu deh Pak Hari ini mungkin nanti Tunggu waktu yang enak Ya supaya untuk saling menjaga Karena memang Penyakit ini agak susah Untuk dideteksi Secara Secara jelas gitu ya Ada yang OTG itu kan Apa namanya Orang tanpa gejala Orang tanpa gejala Tapi tanya-tanya sudah positif Ya itulah Saya Tapi kan terus saya berpikir Gimana ya Pak Widodo bilang Coba online aja Pak Nah ini Online ya sudah lah Coba kita online yuk Harus siap Nah gitu Harus berani Harus mau Ya puji Tuhan Kalau malam hari ini Jadi malam perdana Buat kita Puji Tuhan Ya Saya cuma Kepingin menyapa Dan ya kita saling menguatkan Saling mendoakan saja Dari acara-acara Seperti ini Oke Itu dari Mini Acu ya Shalom Yunike Sylvia Shalom Semua sehat-sehat ya Kesia Jeni Puji Tuhan Dedijah Pratama Daniel Arde Wih Wih kabarnya tuh Daniel Sudah laku mobilnya belum Jual bali mobil Apa itu Suzuki itu Ivana Halo Ivana Apa kabar Si Bue Bu Ingga Wati Irwantol Shalom Wah ketemu lagi nih Si Tuhan Si Bue Tetap sehat ya Tetap suka cita Sekali lagi Betani Tayu Halo Shalom Salam 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 Si Iin Salam Jemaah Di sana Terus semangat Terus semangat Ya Si Bue Si Bue Elman Elman David Eh Yih kabarnya Elman Sudah Ada keputusan Ini Doa sih Yang penting ya Jangan Kesusu Tapi Percaya Tuhan pasti Sudah siapkan Buat kamu Sesuatu yang terbaik Ya Tetap Mantep Mantep Pokoknya Jangan khawatir dengan situasi yang ada Junet, Junet halo Junet Junet, gimana Junet kabar baik juga ya mesuan masih bikin bubur ini waduh ini, saya juga kangen sama bubure bubure enak tenang di mesuan kapan-kapan gak mampir beli ya Pak Wawan sehat-sehat ya kapan nih anunya katanya mau nyanyi bareng tim Ashers kapan saya tunggu lho saya tunggu nih Pak Wawan ayo digeraknya Pak Wawan ada Pak Sikit Pak Edwin Pak Simon, ini suaranya bagus-bagus mereka itu, suruh nyanyi aja dia nanti direkam lagunya itu aja lagu ya lagu lagu kebangsaan kita dancing my soul aku memuji kebesaranmu itu aja halo Satrio juga jalum belum tidur Satrio ini siapa? Nio siapa? dihani itu si anak anak ninjin siapa namanya Kiong ya Kiong mana? di air Nio itu oh Kiong apa kabar? terus semangat ya Agustina Salim juga shalom terus semangat ya si Tuhan baik Pandu seneng disapa Pak Pendeta ya saya juga seneng kamu juga nulis komen-komen gini seneng juga ya yang nulis komen lasti nunggu komen-komen dibaca ayo mungkin ada pertanyaan atau apa yuk ada yang mau beri masukan diskusi atau saran-saran apa gitu yuk kita jam 10 kurang sedikit ya mantap kemaleman mungkin ya jamnya ya enggak ini shalom mboe buru band nyapa tuh shalom pak hengki buri ki salam sehat selalu ya buru band salam sehat selalu ya mini juga halo Pak Bapak Ibu Pendeta sehat selalu amin amin ya acuk ee cu salam tangan mboe ya mansi mansi shalom ya Pak Budi Setiana yang shalom yang belum tidur yang ya ya pesen-pesennya jaga kesehatan ya tetap hati suka cita jangan banyak ribut di rumah tangga jangan sampai apa nih malah masa isolasi ini malah suami istri gegeran ya kalau bisa ayo mulai belajar saling terbuka ya memang memang ini bisa jadi masalah karena kita dulu sibuk masing-masing terus sekarang kumpul sehingga kadang-kadang gak tahu apa yang harus apa harus apa yang harus diomongkan mulainya dari mana kapan waktunya seringkali malah kita kemudian malah diem-dieman terus nah ini ya perlu penyesuaian mungkin barangkali ya tapi diusahakan yuk istilahnya kita nebus waktu aja dulu waktu kita kerja barangkali kita sulit untuk bisa ngobrol tapi ya hari-hari ini kita bisa ada banyak waktu untuk nebus ya untuk mulai bicara mulai ngobrol yang ringan-ringan gitu ya saling membantu di rumah tangga jadi bapak mungkin juga bisa bantu cuci pakaian cuci piring kalau memang itu perlu harus dilakukan dilakukan dengan suka cita ya perlu apa merawat anak-anak ya kita juga sebagai laki-laki kita lakukan ya dengan suka cita nanti kan akan membuat sesuatu yang baik ya kopi ini wis rodo adung Pak Budi ronda malam dimana Pak ya ini ada ronda ya ini soal keamanan memang juga harus perlu diperhatikan ya supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan kalau bisa ada ikut ronda malam ya ikut ronda lah dan tidak tiap hari juga dan biasanya juga tidak sampai pagi-pagi ya gantian gitu kan tapi juga kalau malam begini jangan lupa menguji pintu ya memasukkan sepeda motor atau apa begitu juga matiin kompor semua keliling dikelilingin dulu rumah-rumah pintu-pintu yang belum terkunci dikunci dengan baik jendela ya kita lakukan hal-hal yang sepertinya dulu gak pernah kita lakukan tapi sekarang harus dilakukan saya kira itu tanggung jawab kita ya bagaimana kabarnya semua kalau ada ada suatu yang perlu didiskusikan secara pribadi capri ya atau apa gitu ya boleh-boleh kalau mungkin gini kan umum tapi kalau ada suatu yang sangat pribadi privat silahkan untuk bisa capri kita jangan sungkan-sungkan iya Siska minta kita sharing dong resep jadi pasangan yang harmonis sehari-hari gimana di rumah bisa dipraktekin sama keluarga muda yang lagi nonton ini iya bagaimana jadi pasangan yang harmonis memang kita ini laki perempuan itu kan sangat berbeda dari saunonya itu memang dari segi karakter semuanya itu beda kalau sama itu malah aneh kan sudah sering kita bicarakan bahwa perempuan itu lebih banyak perasaan itu perempuan yang kebanyakan yang kita bicara secara umumnya laki lebih banyak ke logika tapi justru itu dipersatukan Tuhan untuk saling melengkapi dan kita itu diciptakan serupa dengan gambar Allah lewat pasangan suami istri itu karena Tuhan sendiri itu ada perasaan Tuhan bisa menangis tapi Tuhan juga bisa teges gitu kemudian juga dalam persatuan suami istri itu ya saling melengkapi cuman kita harus tahu juga bahwa khususnya saat ini yang masih sedang dalam pacaran dan ingin menuju ke pernikahan bahwa sebetulnya pernikahan itu adalah ujian daripada cinta bukan saat pada saat masa pacaran karena biasanya masa pacaran itu banyak yang belum kita mengerti tapi saat kita menikah kita harus tahu bahwa dalam pernikahan itu perlu perorbanan kalau kita masih jadi orang egois masih mau-maunya sendiri jangan pernah punya pikiran mau nikah nanti malah menyengsarakan hidupnya sendiri dan menyengsarakan pasanganmu jadi kalau engkau belum dewasa belum siap berkorban belum siap untuk istilahnya itu juga menyalipkan kesenangannya sendiri jangan pernah berpikir pernikahanmu akan bahagia itu memang padat padat kenyataannya seperti itu memang memang itulah emang itu faktanya jadi pada saat kita perpacaran kan rasanya wah happy-happy kepingin apa ya rasanya itu seperti pada saat menikah itu ya persiapannya luar biasa pestanya oh apa itu sudah setahun sebelumnya mungkin dipersiapkan tetapi sebetulnya yang lebih harus dipersiapkan adalah kedewasaan dari segi karakter kematangan baik secara apa ya secara rohani tapi juga secara apa ya kesiapannya artinya bagaimana nanti kamu bisa menghidupi pernikahanmu ini itu kan perlu dipikirkan bukan apa terus kita asal ngawur pokoknya asal jatuh cinta terus menikah dan kamu harus pernikahan itu kan sekali dan seumur hidup jangan sampai nanti di tengah jalan kita berhenti karena merasa tidak cocok dan lain sebagainya berantem terus kalau memang kita masih egois jangan pernah berpikir untuk menikah masalahnya kalau sudah menikah itu seperti itu memang itulah yang harus dijalani memang tidak ada pernikahan yang sempurna atau yang harmonis banget itu kan kita juga belum juga kadang-kadang kita juga sejajik tapi itulah justru bumbu-bumbu rumah 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 makan bumbu-bumbunya keluarga disitu jadi kita belajar penyangalan diri itu penting dalam keluarga pengorbanan kadang-kadang bukan kadang-kadang kita harus siap dengan amunisi untuk berkorban mengampuni menerima kekurangan kelebihan itu sudah harus disiapin selalu setiap hari jadi memang memang tidak mudah apalagi setiap rumah tangga itu kan unique tidak ada yang sama jadi kita memang harus belajar dari yang pasangan-pasangan keluarga yang lain tapi tidak bisa njiplak itu yang kita juga tidak bisa njiplak dari papi-mami kita juga dulu ya tidak bisa walaupun kita belajar dari mereka banyak bahkan kita belajar banyak kegagalan mereka mana kekurangan-kekurangan mereka kita coba belajar walaupun dalam banyak hal juga kita belum bisa lebih baik dari mereka juga kadang-kadang ya tapi disitulah yang penting upaya kita bersama terimalah pasanganmu itu apa adanya lebih kurangnya seperti itulah ya jadi jalani aja dengan apa ya hati yang kekurangan dan kekurangannya juga kita terima tidak ada pasangan yang sempurna tapi bagaimana kita ini saya menjadi orang yang cocok bagi pasanganku jangan cari orang yang cocok buat aku tapi bagaimana aku menjadi orang yang cocok bagi pasanganku artinya itu sebetulnya adalah kerendahan hati kita untuk mendahulukan pasangan kita daripada kita sendiri kalau kita dulu sering kalau kita kan misalnya waktu belum menikah mau kemana itu kan istilahnya gak usah pamit ya mau dolan mana dolan mana karena kita masih sendiri tapi setelah punya pasangan mau kemana pamit dulu boleh apa enggak jadi kita tidak bebas kita harus tahu bahwa saat kita menikah kebebasan kita itu sudah kita sudah tidak sebebas sewaktu kita masih sendiri kalau orang masih ingin bebas jangan menikah gitu ya baik saya kira waktunya sudah cukup malam ya sudah satu jam lebih kita ngobrol ini tidak kerasa juga ya eh ada Pak Rensius Sinaga Shalom Pak Rensius Pak Is Haryanto wah ini dari Jogja nih kok 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 dari Jogja Setian Halo Setian apa kabar belum tidur kamu Pak Matias Ngampel Pak Sudebio Salim juga Shalom ya Puji Tuhan David David Fitrio ini Jakarta ini suaminya yang rate Jakarta rate Maitimo Oh Halo Salam buat rate Salam buat rate Pak Babynya sudah gede ya Bapak Ibu ada di sana atau di Salatiga ya Bu Maitimu Pak Maitimu Wah Ana 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 Halo An Shalom Gimana Nari terus ini ya Puji Tuhan terus semangat melayani Tuhan ya Salam buat Pak Natan juga Salam buat Yuji Si Tuhan Iya Oke jadi kita akan menutup ya sudah saya kira sudah cukup nanti kita lanjutkan minggu depan lagi jam 9 dengan topik yang berbeda lagi Baik terima kasih selamat malam kita akan berdoa terlebih dulu ya Tuhan kami bersyukur malam hari ini boleh berjumpa kami boleh berinteraksi kami boleh ngopi bareng bersama teman-teman dari berbagai kota dari salah tiga juga Tuhan kami tahu Engkau Tuhan yang sudah menetapkan kami memanggil kami mengurapi kami Engkau yang sudah menyatakan kasihmu yang begitu luar biasa bagi kami sehingga tidak ada satupun keraguan bahwa Engkau Tuhan yang meninggalkan kami Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami Engkau Tuhan yang sangat dekat dengan kami Engkau Tuhan yang sedang menuntun dan bahkan sedang melakukan perkara-perkara besar bagi kami Engkau berdoa untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan dari teman-teman yang sudah memberikan responnya pada malam hari ini dimana kami boleh saling berbagi Tuhan berkati mereka dimanapun berada jamah hidup mereka penuhi mereka dengan kebaikan kebaikan mau lebih lagi sehingga hidup mereka secara pribadi maupun dalam keluarga dalam pekerjaan dalam pelayanan dalam segala aspek hidup mereka Tuhan mereka menjadi pemenang-pemenang mereka menjadi perjuang-perjuang iman yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan aku percaya Tuhan bahwa melalui keadaan-keadaan yang ada hari ini Engkau sedang memunculkan emas-emas Engkau sedang memunculkan pahlawan-pahlawan iman Engkau sedang memunculkan pemenang-pemenang sejati Engkau sedang memunculkan Tuhan orang-orang yang yang akan bersinar seperti bintang Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini berkati mereka semua berkati satu demi satu dan kau yang akan terus memegang hidup mereka lebih lagi terima kasih Bapak terima kasih untuk malam hari ini sebentar kami berpisah kuasamu terus menyertai kami istirahat kami malam hari ini Tuhan jagai dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa bangun pagi besok kami dengan tuku yang sehat roh yang menyala-nyala dan jiwa yang tenang dalam hadirat Tuhan terpujilah namamu Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin keju Tuhan selamat malam Tuhan berkati semua selamat beristirahat bermimpi bersama-sama dengan Tuhan Tuhan menyertai melindungi dan tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan diam di dalam hidupmu amin keju Tuhan Yesus Yesus Next Okay Amin.